selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara menyembunyikan foto dan video agar orang tidak bisa melihat di galeri ketika mereka meminjam perangkat kita nah jadi kita bisa menyimpannya dengan cara yang saya bagikan di video ini namun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke social media yang anda punya langsung aja ke tutorialnya langkah yang pertama kita ke playstore terlebih dahulu karena kita menggunakan aplikasi tambahan nama aplikasinya yaitu kalkulator fold seperti ini lalu anda bisa pilih untuk aplikasinya yang ada disini ya yang saya berikan tanda pada ini kemudian kita langsung install aja aplikasi ini udah 10 juta lebih di download kemudian untuk ukuran filenya 8,7 MB saja namun apabila anda khawatir aplikasi ini akan memenuhi ruang penyimpanan internal anda anda bisa pindahkan ke kartu SD adapun caranya udah pernah saya bagikan di video saya sebelumnya silahkan tonton ditandai pojok kanan atas ini langsung aja kita install disini dan pastikan koneksi internetnya stabil agar proses penginstalan aplikasi ini tidak terlalu lama oke kita tunggu aja sampai 100% sambil menunggu juga disini saya ingin merekomendasikan buat anda yang ingin membuat status musik di whatsapp tanpa menggunakan aplikasi tambahan anda bisa tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini oke dan jika nanti udah terdownload 100% maka kita bisa langsung buka aplikasi ini kemudian untuk pengaturnannya gak terlalu ribet kita cukup mengikuti beberapa langkah yang udah diperintahkan oke kita tunggu aja sebentar lagi disini sedang menginstall dan jika sudah kita bisa langsung buka pada aplikasi ini dan kemudian kita pilih aja oke untuk membuat password jadi kita diperintahkan untuk membuat password di aplikasi ini oke saya buat ngarang aja ya saya hitung mundur aja dari kayak gini sebentar saya hapus dan jika sudah disini kita bisa lanjut ya kemudian untuk memilih oke disini kalian cari icon sama dengan ya di bawah ini kita klik dan oh ternyata disini passwordnya itu 4-8 digit nah ini tuh lebih jadi gak bisa jadi saya hapus dulu satu angka caranya pilih del disini lalu pilih aja sama dengan lalu disini kita diperintahkan untuk mengonfirmasi password sebelumnya kita pilih oke lalu kita masukkan lagi passwordnya seperti ini tadi ya saya buat yang simple kemudian klik icon sama dengan lagi dan berikutnya kita bisa langsung pilih next disini dan kemudian pilih aja izinkan selanjutnya kita tunggu sampai ke tahapan berikutnya lagi pilih next di bawah ini dan kemudian kita tunggu nah disini kalian membuat pertanyaan ya ini adalah sebagai cadangan apabila nanti anda lupa pada password anda sehingga pertanyaan inilah yang sebagai alternatif kita untuk mereset pada password yang udah kita buat tadi sebelumnya oke disini saya buat ngarang aja saya tulis gak nyambung kayak gini tapi nanti kalian sesuaikan aja ya kemudian langsung aja pilih next disini lalu pilih aja oke ya kita tunggu kita tunggu sampai tulisan oke bisa di klik kalau sudah kita pilih oke disini dan kemudian disini kalian bisa langsung menyembunyikan pada foto disini kita pilih never show aja ya nah disini untuk emailnya juga kalian bisa masukkan ini sebagai recovery pada saat anda nanti lupa pada kata sandi pada kata sandi ataupun juga lupa pada pertanyaan dan email ini adalah sebagai cadangan untuk mereset pada kata sandi anda yang lupa di aplikasi ini jadi kalian masukkan aja email yang ada di ponsel anda jadi karena ini hanya tutorial jadi saya buat email ngarang aja karena nanti mungkin akan saya hapus langsung aplikasinya kemudian langsung aja kita pilih save disini kalau kalian udah memasukkan emailnya lalu kita bisa langsung menyembunyikan video atau foto oke saya contohkan disini saya ingin sembunyikan foto ya kita klik picture kemudian selanjutnya kita tunggu kita pilih icon plus ini di bawah kanan ini ya kemudian kalian pilih aja file yang kalian inginkan nah disini saya ingin file di bagian picture nah langsung aja kita klik kemudian selanjutnya kalian bisa cari pada foto yang akan kalian sembunyikan contohnya saya pilih foto ini ya yang ada di telegram kemudian berikutnya untuk menyembunyikannya kalian bisa klik atau centang disini kalau kita klik akan ada ikon centang kemudian pilih icon gembok di bawah ini ya selanjutnya disini kalian pilih aja hidden kemudian kita langsung pilih aja oke dan selanjutnya foto ini udah tersembunyikan ya kalau ada iklan di close aja kemudian kita coba buka gallery apakah benar-benar tersembunyi atau masih ada di folder telegram ya oke kita cari nah disini udah gak ada di telegram tadi masih ada oke kita coba lakukan lagi untuk menyembunyikan sebuah video oke kita cari dulu kira-kira video di gallery ini ada gak yang dijadikan bahan tutorial nah contohnya az screen recorder ini ya ada video 1 nah kita bisa langsung sembunyikan caranya sama kita buka pada aplikasi kalkulator tadi kemudian selanjutnya kita bisa masukkan password yang udah kita buat tadi ya ini adalah password yang saya buat tadi kemudian pilih sama dengan lalu selanjutnya kita masukkan untuk videonya kita pilih cancel aja kemudian langsung aja pilih video disini kemudian berikutnya kalian klik icon plus di bawah kanan selanjutnya kalian bisa langsung pilih aja videos kemudian cari video yang akan kalian sembunyikan nah ini dia az screen recorder kita centang aja kemudian pilih move to value kemudian berikutnya pilih aja hidden lalu pilih oke di bawah kanan ini dan ini sedang menyimpan pada videonya dan selanjutnya kita bisa klik oke dan kita bisa kembali apakah sudah tersimpan dan kita lihat untuk folder az screen recorder kita lihat dan disini udah gak ada ya sudah tersimpan di aplikasi itu tadi nah bagaimana cara mengembalikannya lagi kalian bisa buka lagi pada aplikasi tersebut kemudian masukkan passwordnya yang udah kalian buat kemudian selanjutnya klik icon sama dengan dan kemudian berikutnya disini kalian pilih aja cancel lalu pilih videonya yang udah kalian sembunyikan tadi kemudian nanti kalian klik aja pada videonya selanjutnya disini kalian bisa pause terlebih dahulu seperti ini kemudian pilih titik 3 di kanan atas lalu pilih aja unhide kemudian pilih lagi oke dan kita tunggu ini sedang membuka pada file ke folder aslinya dan kita bisa lihat nanti akan kembali lagi ya di az screen recorder tadi kita bisa buka galeri dan disini kembali lagi ya untuk file nya jadi untuk foto juga sama untuk mengembalikannya seperti yang saya jelaskan barusan ini oke mungkin itu saja untuk video kali ini cara menyembunyikan foto dan video agar tidak terlihat di galeri semoga bermanfaat sangat sekian dan terima kasih